Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Maga Game TV Kawan-kawan, di video kali ini saya ingin membuat tutorial tentang cara mengganti pasta PS4 Kebetulan yang saya pakai ini PS4 Fat Seri 10 Seperti apa proses mengganti pastanya Simak baik-baik video saya Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan panjang umur, sehat selalu dan dilimpakan rezekinya Oke kawan-kawan, bagi yang belum tahu kapan dan seperti apa ciri-ciri PS4 Yang ingin diganti pasta atau yang wajib diganti pasta Kawan-kawan bisa nonton video ini yang ada di pojok kanan atas Di klik saja, nanti saya kasih channelnya di situ Dan bagi yang sudah paham seperti apa yang ingin diganti pasta Nah sekarang video bagaimana cara mengganti pastanya kawan-kawan Oke, simak terus video saya, jangan di skip Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi Ini seri 10 ya Kalau seri 10 itu ada 4 baut ya Di sini, di sini, di sini, di sini dan di sini kawan-kawan Oke, kita buka semua Pertama-tama yang kita buka adalah casing bagian atas Ini sudah tidak segel ya Perlahan saja, karena banyak baut banget PS4 ini banyak terdapat baut-baut kecil kawan-kawan Jadi, santai saja Oke Setelah baut belakang sudah kita lepas, ada 4 ya Tapi kalau di seri 12 kotanya cuma ada 2 Tapi kalau di seri 10 ada 4 ya tadi ya Kita geser saja nih casing atasnya Seperti ini Oke, akan tarasnya Oke Arisnya jangan lupa Di lepas juga Ini harusnya kita lepas dulu kawan-kawan Setelah itu, kita buka casing bagian sampingnya Seperti ini Tampak seperti ini ya Sebelum lebih jauh, kita kuas dulu saja Biar bersih Oke Setelah itu, jangan langsung kita buka bautnya di sini Tetapi kita balik saja dulu Kita akan membuka casing bagian bawahnya Dan mengambil power supply-nya dulu ya Nah, di sini ada baut Di sini ada baut Kita akan melepas fleksibel-fleksibel yang ada di power supply ini Yang ada di belakang power supply Yang ada di belakang power supply-nya Oke, setelah baut kita lepas, tinggal kita angkat tau supply-nya aja Oke, setelah baut kita angkat Ternyata berhubung dengan power supply kita lepas dulu Oke Kita akan coba lagi melepas power supply-nya Ternyata berhubung dengan power supply-nya Hati-hati kawan-kawan, santai aja Ternyata berhubung dengan power supply-nya 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 selamat menikmati ya cabut dan disini ada fleksiblenya ya cabut aja fleksiblenya seperti ini oke setelah port supply nya berhasil kita angkat kita lepas ini nih fleksibel fleksibel yang ada disini oke pertama ini dulu wireless nya terus PD room nya ya seperti ini lalu ini nah seperti ini sudah tercabut semua baru kita balik lagi nah kita lepas semua baut yang menutupi ini mengganti pasta itu mudah ya tapi cara melepasnya yang agak sulit harus hati-hati beda dengan PS3 ya untuk PS3 mengganti pastanya itu lumayan sulit karena kita harus membuka cangkangnya tapi kalau untuk PS4 ini tidak ada cangkangan oke oke udah berhasil kita lepas ini lepasnya lepasnya sudah lepasnya sudah lepasan seperti ini gak masalah oke semua sudah sudah dilepas kita angkat kita angkat aja seperti ini nah ini penampakannya dan kita lepas lagi motherboard nya nah ini penampakan pastanya kan kawan ini pasta juga sudah pergantian ya makanya dia berbentuknya seperti ini dia gak rata oke kita ganti ulang aja jangan lupa dia lalu pakai tisu di bagian mesinnya dulu sudah disi lalu bagian apunya kalau untuk PS4 cuma satu sisi aja ya yaitu aku kalau 2 kalau PS3 dia 2 ya RSSEC dan CPU atau CLB usahakan sebersih mungkin ya oke oke udah bersih lalu kita tinggal ganti pasta saja kalau untuk PS4 saya menggunakan ini ya Grizzly Grizzly kalau untuk PS3 saya menggunakan ME keempat kalau ME keempat dipakai ke PS4 itu kurang ampuh kurang manjur tetapi kalau saya menggunakan Grizzly itu lumayan bagus oke kawan-kawan Grizzly itu lebih mahal ya daripada MX4 kualitasnya juga jauh kok lagusan Grizzly oke kita pasang sini saja kalau PS4 ini lebar sekali ya mudah-mudahan cukup tidak perlu banyak yang penting rata oke kawan-kawan saya ratakan dulu tidak perlu tidak perlu banyak yang penting rata sekali lagi saya bicara semakin rata semakin baik oke selesai kita kasih sedikit di tengahnya oke seperti ini segini paling cuma dua kali atau tiga kali pakai kan kawan setelah kita pasang pastanya ulang atau setelah kita ganti pastanya kita pasang lagi aja selamat menikmati kita pasang lagi kipasnya ini seharusnya ini songketnya bisa dilepas ini karena sudah patah songketnya jadinya seperti ini dia ini dari awal sudah salah ya kawan-kawan dari awal yang ganti pasta awal mungkin tidak tahu cara mencabutnya oke siap biar tidak lepas lagi kita tutup aja pakai isolasi oke setelah itu lalu kita pasang casing bersihnya bersihnya mudah ya kawan-kawan lalu kita takut lagi selalu kita tambah lagi selamat menikmati selamat menikmati harus kencang tapi jangan dipaksa kalau sudah kencang sudah ciri-cirinya sendiri PS4 minta ganti pasta yaitu baru main sebentar 10 menit 5 sampai 10 menit itu kipasnya udah kencang banget ya kan kawan itu tanda-tanda PS4 wajib diganti pastanya kalau lebih parah lagi itu tidak lama main dia mengalami peringatan hot system kan kawan jadi PS4 itu tiba-tiba mati atau ada peringatan harus dimatikan itu harus wajib banget itu harus diganti pastanya kalau jangka waktu kapan sih kira-kira setahun atau dua tahun ya itu kurang kurang apa ya kalau ganti pasta itu bukan jangka waktu yang kita lihat kan kawan kita lihat PS itu sendiri bisa setahun udah minta ganti pasta ada yang tiga tahun baru minta ganti pasta bahkan ada yang lima tahun juga enggak minta ganti pasta dia itu tergantung dari pemakaian dan kotoran yang ada di PS4 juga kan kawan oke kita masukkan aja disini nah seperti ini baru kita lepas songkat ini kita masukkan juga wirelessnya juga kita akan masukkan lagi oke beres semua songkat udah beres tinggal tancap power supply saja jangan lupa songkat yang ini dulu dulu kita tancap saja oke akhir itu kita bau dulu kita kembalikan seperti semua kalau bautnya jangan sampai ada yang lepas jangan sampai ada yang lupa di baut oke untuk bau depan sudah semua tinggal kita pasang habisnya jangan lupa di bau juga sudah kita baut semua lalu kita balik kita pasang casing simbol seperti ini lalu kita balik lagi lalu tinggal kita pasang casing sampingnya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebentar selamat menikmati lalu kita kembalikan tiga buah baut disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal kita pasang tinggal kita pasang lagi baut-baut yang ada disini satu 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 dua 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 tiga hep dan empat Hai Oke hadis sudah kita pasang bot-bot sudah kita pasang semua tinggal kita tes saja Hai apakah udah bisa nyala atau tidak tetes di TV-nya hai 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 apakah video rom sudah bagus kipas juga muter karena tadi kipasnya itu songketnya agak patah sedikit dari awal sudah begitu saya khawatirkan kipasnya tidak memutar tadi makanya saya tambah lem kertas atau kertas biar lebih rapat lagi ini oke kipas sudah muter tinggal kita lihat video romnya apakah berfungsi dengan baik bisa menyedot atau tidak video rom menyedot ya video rom menyedot dan video rom apakah bisa membaca karena itu pentingkan kawan sering banget abis kita ganti pasta video romnya tidak bisa di nah ini ya kasian yang tadi ya saya coba keluarkan dulu penting banget abis ganti pasta video romnya gak fungsi itu sering sering banget saya keluarkan dulu disknya apakah bisa nah bisa ya berarti untuk video rom sudah normal kipas juga sudah normal tidak terdengaran kipas ya sudah bening sudah halus nah seperti ini ini berarti mengganti pastanya sudah oke berjalan dengan baik oke saya menggunakan pasta ini ya bukan promosi ini yang saya gunakan emang bagus banget buat PS4 kalau untuk MX4 atau Z5 itu kurang bagus menurut saya tapi itu ya menurut saya kurang bagus tapi kalau untuk ini sudah lumayan oke cuma harganya lebih mahal aja oke kawan-kawan kipas juga sudah ning tidak ada risik biasanya baru hidup aja sudah kencang gitu oke mudah-mudahan mengganti pasta PS4 video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang suka channel ini subrek aja karena di channel ini tempatnya berbagi ilmu berbagi game dan lain-lain oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya